Toleransi adalah sebuah keabadian yang suatu saat kita akan petik hasilnya. Dikala kita susah, saudara terdekatlah yang akan membantu kita. Boleh datang dari Kristen, boleh datang dari Katolik, boleh datang dari Hindu, dari Buddha, dari Kompujung. Ketika kita memaknai arti sebuah persaudaraan, maka semua kita akan petik hasilnya bahwa inilah hakikat dari sebuah toleransi. Kusnan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di kota Manado. Hal ini didukung sepenuhnya oleh orang tua Kusnan saat itu yang ingin agar anaknya menjadi pribadi yang mandiri. Memulai hidup di sebuah kota yang memiliki latar belakang jauh berbeda dengan kota asalnya, membuat Kusnan mau tak mau harus menyesuaikan diri. Sebelum ke sini, ayah saya menyetupkan satu kata, yaitu tasamu. Tasamu itu artinya bersama-sama berlaku baik, lemah lembut, saling pemaaf, dan mencintai perbedaan yang ada, dan menerima situasi yang ada di mana engkau berada. Ilmu itu kata itu yang diamanatkan oleh ayah saya yang saya bawa sampai hari ini di sini, yang saya tularkan kepada anak-anak saya, kepada istri saya, bahwa dengan bertasamu kita akan menyesuaikan di mana kita berada. Selama tinggal di Manado, Kusnan tidak pernah merasakan perbedaan perlakuan dari masyarakat di sekitar. Rasa persaudaraan justru begitu lekat hadir dalam pribadi-pribadi yang ditemuinya di Manado. Tak jarang ia pun menerima bantuan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Kesan yang tidak saya lupakan ketika saya pulang kami di kendari, dan saya bawa istri saya ke sini, itu saya tinggal di rumah dosen saya. Sampai lahir anak pertama saya, itu Arya, itu lahir di rumah, tidak lahir di rumah sakit, lahir di rumah seorang pendeta. Itu di batu kota. Dan ketika anak pertama saya itu lahir, dia mengalami penyakit kuningnya. Akhirnya pada saat itu saya kan masih gaji di bawah ya. Saya belum punya uang untuk bawa anak saya ke rumah sakit. Siapa yang bawa anak saya ke rumah sakit dan istri saya? Adalah jamaat batu kota. Bawa ke rumah sakit saya, ke rumah sakit. Dan mereka yang ikut mendoakan anak saya, kesembuhan anak saya karena di inkubator. Karena dia lahir cuma 8 bulan. Alhamdulillah anak saya yang tua itu sudah umur 15 tahun sekarang. Itu yang membuat saya tidak akan pernah melupakan. Di saat saya susah, saya dibantu oleh saudara-saudara saya yang beragama Kristen, Katolik, yang berada di Sulawesi Utara, baik yang ada di Minahasa maupun yang ada di kota Manado ini. Merasakan sendiri indahnya toleransi dari masyarakat Manado, Kusnan ingin menyebarkan kebaikan yang diterimanya lewat aspek yang ia kuasai, yaitu sastra. Tak ada keraguan sedikitpun dari Kusnan saat ia diminta untuk membantu membuat naskah drama, sekalipun itu diperuntukkan bagi saudara-saudaranya yang berbeda agama. Pada saat itu saya masih kuliah. Saya sudah semester 3. Semester 3 ada namanya mata kuliah drama, pementasan drama. Nah, pada saat itu ada namanya gedung gereja Immanuel. Dan di situ saya rangkum anak-anaknya. Yang jadi pemainnya di situ, bagian besar adalah mahasiswa Kristen. Jadi pada saat itu saya buat naskah perdamaian, judulnya Pendeta Roih. Tetapi tokoh utamanya di situ adalah seorang mahasiswa yang beragama muslim. Kita menguatkan tentang toleransi, mengapa saya angkat itu? Karena saya sudah merasakan ketika pertama kali saya datang, saya disambut, saya diterima. Ibadah saya juga mereka yang mengingatkan. Jadi saya ekspresikan lewat naskah-naskah itu. Dan Alhamdulillah mereka terima. Di dalam naskah-naskah saya, saya selalu menyampaikan bahwa permusuhan itu sangat tidak bijak. Permusuhan itu hanya akan menimbulkan penderitaan. Permusuhan itu hanya akan merugikan diri sendiri. Di balik naskah-naskah itu, kemudian saya bawa mereka ke dalam arti kehidupan dan perdamaian yang sesungguhnya. Jadi saya adalah mantan siswa dari Bapak Kusnan. Memang sebetulnya kami berbeda agama. Sebab saya Kristen, sedangkan Pak Kusnan adalah seorang muslim. Tetapi sekalipun kami berbeda, kami tidak sama sekali berada pada jarak tertentu karena kami tidak seagama atau tidak seiman. Tetapi dari situ kami belajar bahwa ternyata dari berbagai perbedaan itu kami mampu untuk hidup berdampingan. Apalagi Pak Kusnan sebagai seorang guru yang mampu mendidik, mengarahkan kami sebagai para siswanya untuk dapat hidup dalam toleransi. Bapak Kusnan terus berusaha dan berusaha bagaimana untuk supaya di sekolah kita ini terjadi tentang yang dikatakan toleransi antarumat beragama. Pakat Tuhan, Bapakarawire, toleran semua Pak Sudara, karena toleran semua citaan Tuhan. Toleransi adalah persaudaraan yang hakiki menuju keabadian. Itu yang saya konsep. Keabadian, mengapa saya katakan keabadian bahwa persaudaraan ini tidak akan langsung putus begitu saja karena oleh sesuatu hal. Tetapi akan selalu tumbuh untuk menghidupkan arti persaudaraan yang hakiki. Jadi toleransi di sini, saya juga ajarkan kepada anak-anak saya bahwa kita berada di lingkungan yang mayoritas beragama Kristen, kita pun juga harus beradaptasi. Mereka adalah saudara kita dan mereka juga sudah menganggap kita seperti saudara kita. Terima kasih telah menonton!